Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini aku berada di Pasar Jambor Tadi itu aku beli 2 mingguan Tapi gak sempet ambil video Karena rapet banget Dan sekarang ini aku mau pulang Pokoknya ketemu aja di rumah ya Nanti aku bongkar-bongkar Belanja apa aja Dan ini aku tadi itu beli kuku teman-teman So ketemu di rumah Nah teman-teman ini aku udah nyampe rumah Ini krupuknya tadi yang aku beli Aku tuh beli 2 ya tadi Ini krupuk goreng wedi ini teman-teman Bukan goreng minyak ya Bisa dimakan sama sambal pecel Dan kita bongkar apa aja belanjaannya tadi So ikutin terus Ini tadi aku beli cabai Cabai merahnya murah banget hari ini 14.000 satu kilo teman-teman Nah ini 14.000 ya 1 kilo 14.000 Tadi aku beli setengah kilo Setengah kilo cabai merah Nah ini Dan disini ada apa lagi Sayur-sayuran Beli kelue Kelue-nya ini tadi harga 2.500 satu Jadi dua harga 5.000 5.000 dan Gobis Tadi aku beli gobis juga Gobisnya ini tadi berapa ya Aku lupa Dan aku beli gula merah juga ini teman-teman Kapan-kapan mau bikin Kacang hijau Mau bikin es kacang hijau Sama ini Ini tadi gobisnya aku cuma minta Separuh aja Separuh besar Tak tahu ya tadi berapa lupa aku ini Gobisnya Dan disini lagi Oh iya berambang Berambangnya muahal banget teman-teman Ini tadi 1 kilo itu harga 38 ya Ini yang Yang kecil Yang gak kecil banget sih Sedang Kalau yang besar itu 40.000 teman-teman Nah ini yang sedang Tadi 38 Aku itu beli setengah kilo Nah setengah kilo ini nanti aku itu cukup Masak sekitar 10 hari lah Satu minggu lebih ya Itu masih Masih cukup Dan bawang Bawang kutihnya Tadi 24 Satu kilo Dan ini aku belinya Cuma 200 gram Ini Nah segini tuh aku udah cukup Buat 10 hari ya nih Sekitar 10 hari Dua Satu minggu ke 10 hari gitu lah Ini bawang Dan sayur-sayurannya Aku beli tempe Beli tempenya Tadi satu Satu itu 3.500 Dan sayur-sayurannya ada sawi Sawinya Dua ribu setengah Dua ribu setengah Dan ini apa ya Tadi Oh tadi aku beli toge juga Dan beli kacang juga Ini temen-temen Nah ini kacang Kacangnya ini tadi 10.000 temen-temen Terus aku itu nawar ya Nawar itu Bisa dapat 8.000 Satu kilo Nah ini nanti kita rebus Bisa buat Cemilan Kalau Kalau malam Buat cemilan Dan Disini ada toge Ada capar Caparnya tadi aku beli Dua ribuan Ini dua ribu Ini cambah ya Cambah Dan ini capar yang Biasa yang panjang itu Juga dua ribu Segini Dua ribu Segini temen-temen Banyak ini Dan ini capar deli Capar delinya juga Dua ribu Nah ini capar delinya Juga dua ribu ini Enak ini di oseng ya Nah aku beli banyak Karena bisa disimpan Bisa disimpan kolokas Ini yang Yang ini Bisa banget ini temen-temen Disimpan di kolokas Kalau kita mau makan itu Makan yang ini aja dulu Yang ini Nah yang ini aja dulu Kita makan Dan disini lagi Ada bayam Aku tadi beli bayam Sama Apa ya Tomat Bayam sama tomat Ini bayam Bayamnya tadi Satu ribuan Satu ribuan Aku beli Dua Mau Makan Sambal pecel Temen-temen Dan ini tadi kan Kembalinya itu Cuman seribu lima ratus Terus aku minta tomat Dikasih dua nih Selibu lima ratus Terus sama timun Aku beli timunnya dua Buat lalatan Dan Bayamnya ini tadi Satu ribuan ya Aku beli dua Nah ini aku beli dua Dan ini sambal pecelnya Sepuluh ribu Temen-temen Segini Udah jadi ini Nanti kita bisa makan Dua kali Sepuluh ribu ini ya Aku suka banget Pakan pecel Terus goreng tempe Lalap kemangi Kalau kemanginya nanti Kita minta Ke Saudara Terdekat Aja Dan ini tahu Tahunya tadi Satu ribuan Satu ribuan itu Tadi aku beli Mau beli lima Terus sama Yang jual Dikasih enam Jadi enam ribu kan Boknya Pas gitu ya Kalau enam itu Nah ini Tahunya ini Bisa disimpan Empat lima hari juga Nah ini temen-temen Pokoknya airnya itu Itu diganti Jadi Empat lima hari Masih bisa disimpan Nah aku kalau beli Itu banyak Kayak gini Jadi seminggu Sekali Beli Kayak gini Dan Apalagi ya Ya udah Oh ya ini temen-temen Tadi aku beli ikan juga Beli ikan Ya temen-temen Tadi itu aku beli ikan Ikan emas Sama ikan Selah ya ini Ikan emasnya itu Tadi Satu kilo Harga Dua puluh empat Katanya Tadi itu aku Ngambil dua Ini Gak tau ini Mau Dimasak gimana ya Mungkin digoreng aja Atau gimana gitu Tadi aku ngambil dua Nah dua kayak gini Dua ini tadi Mungkin setengah kilo Terus Ikan selah Ini Ikan selahnya Ini bisa dimakan Sama nasi lemak ya Kapan-kapan Nah ini bisa Dimakan nasi lemak Nanti Dalamnya itu Kita bisa Ditaruh sambal Lalu digoreng Nah ini Hari ini Gak beli ayam Ayam Aku masih ada Kemak Itu hari kan Saudaraku Beli Ayam Lagi murah Ini temen-temen Tiga itu Dapat Seratus ribu Temen-temen Jadi Saudaraku Kan beli Gitu Aku dikasih Satu Tiga puluh lima ribu Jadi masih ada Hari ini aku Gak beli ayam Di ikan Aja Temen-temen Ini ikannya Udah aku Bersihin ya Dan aku Mau simpan Di dalam Box Ini Aku simpan Kayak gini Aku simpan Ikan satu 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 Aja Kayak gini Petupok Terus ini Yang kecil-kecil Yang apa itu Ikan selah Juga aku Taruh dalam Pok Jadi satu Kalau yang ini Nah tidak lupa ya Aku taruh Apa Lime Ini Aku taruh Disini Aja Dan ini Aku Taruh Satu Juga Nah Kayak gini Temen-temen Ikannya Aku Tampuk Di dalam Box Karena Kalau Aku Simpan Jadi Satu Box Ini Nanti Likat Ya Aku Tambahkan Ini Lime Juga Disini Biar Biar Awet Biar Awet Nah Begini Jadi Kalau Mau Masak Kita Tinggal Ngambil Satu Satu Ya Dan Ini Aku Mau Simpan Nah Ini Ayamku Masih ada Lagi Temen-temen Satu Box Jadi Aku Tadi Nggak Beli Ayam Nggak Beli Ayam Ini Ada Rasi Aku Simpan Disini Dan Ikannya Juga Aku Simpan Dalam Box Ini Nanti Ngambilnya Satu Satu Gitu Senang Oke Nah Oke Temen-temen Sekian Sekian Dulu Video Dari Saya Dan Ketemu Lagi Di Video-video Selanjutnya Oke Papai Wassalamualaikum Wr. Wb Tapu Tapu Tidur Tidur Tidur